Oke, soal nomor 10, kita lanjutkan. Perhatikan rangkaian berikut. Besar E1 dan E2 adalah 12 volt dan 15 volt. Sedangkan R1 dan R2 bernilai sama besar yaitu 0,5 ohm. Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah. Nah, ini kita ambil misalnya dari E1 ya, ke sini arah arus. Berarti kita buat arah loopnya searah arah arus. Berarti ini kita jawab menggunakan rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E kita dia muter ke sini negatif dulu. Berarti min E2, kemudian muter lagi ke sini, berarti negatif lagi ya. Dikurang E1 ditambah I. Nah, Rnya itu ada R1 ditambah R2 ditambah R kecil ditambah R kecil. Dalam kurung sama dengan 0 ya. E2 kita adalah min 12, dikurang E1 15 ditambah I. R1 kita 5, R2 kita adalah 3 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 0. Ini kalau dijumlahin min 27 ditambah ini kalau dijumlahin berapa? Ini 1, 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9 ya. 9I sama dengan 0. Kita pindah ruas. 9I sama dengan 27. I sama dengan 27 per 9. 27 per 9 itu berapa? 3 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di video selanjutnya.